Halo teman-teman, selamat datang kembali di halaman saya. Seperti yang saya janjikan pada video saya yang sebelumnya, tentang cara merekam live musik dari mixer ke soundcard, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menggabungkan video live musik dan mp3. Buat teman-teman yang belum menonton video saya yang lalu, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke, disini saya menggunakan aplikasi Canemaster. Buat teman-teman yang belum tahu, aplikasi Canemaster ini adalah aplikasi untuk edit video di hp android. Teman-teman bisa install aplikasi ini di playstore, namun untuk yang versi gratis, aplikasi ini masih ada watermarknya, atau logo tulisan Canemasternya saat hasil editan selesai diunggah. Jika ingin yang tanpa watermark gratis, teman-teman bisa cari dan download di youtube dengan cara ketik aplikasi Canemaster mode di pencarian. Nanti akan muncul banyak video yang membagian link aplikasinya. Saya sarankan teman-teman menggunakan headset agar nanti bisa jelas suara audionya. Tampilan awal aplikasinya seperti ini. Buat teman-teman yang baru install atau baru pertama kali pakai aplikasi ini, teman-teman masuk ke pengaturan dulu. Aktifkan yang bagian ini. Lalu masuk ke informasi kemampuan perangkat. Lalu klik titik 3 atas ini. Dan pilih jalankan analisis. Dan tunggu aplikasi ini menganalisis kemampuan perangkat secara otomatis. Ini butuh waktu sekitar 2-3 menitan. Saya percepat saja. Setelah selesai, teman-teman pilih buat baru. Lalu pilih rasio tampilan layarnya. Kalau untuk video tampilan layar datar seperti youtube, teman-teman pilih yang 16 banding 9. Kalau untuk video swat youtube yang tampilan layarnya berdiri, pilih yang 9 banding 16 atau 1 banding 1 juga bisa. Lalu teman-teman klik yang media ini untuk mengambil video yang akan diedit. Lalu cari tempat penyimpanan file video yang akan kita edit nantinya. Kita putar sebentar. Lalu pilih logo speaker ini. Dan di bagian pemisah suara ini, teman-teman geser semua ke kanan. Jadi nanti suara audio video ini hanya akan terdengar di headset sebelah kanan. Teman-teman perbesar volume suara videonya juga di bagian sini. Terserah seberapa besar, yang penting bisa terdengar jelas nanti suaranya. Kita dengarkan dulu. Ini sudah di posisi kanan ya suaranya. Ini hanya untuk settingan sementara saja, biar nanti lebih mudah edit videonya. Lalu kita rapikan atau potong dulu part-part video yang tidak akan terpakai. Caranya, klik lagi part videonya. Lalu klik logo kunting. Di sini ada beberapa pilihan, yang bagi ke kiri untuk memotong bagian video yang sebelah kiri ini. Bagian kanan untuk memotong sebelah kanan. Bagi di playhead untuk memotong di bagian tengah-tengah video. Saya akan memotong yang sebelah kiri. Setelah kita potong video yang tidak terpakai, kita masukkan file audio mp3-nya. Caranya, klik bagian audio, lalu cari file mp3-nya di mana kita menjumpannya. Lalu kita menjumpannya. Lalu klik tanda plus ini. Klik file mp3-nya. Lalu klik logo speaker lagi. Dan arahkan pemisah suaranya ke sebelah kiri semua. Jadi nanti suara mp3-nya akan terdengar di sebelah kiri. Sekarang video dan audionya kita putar bersama. Dan dengarkan suaranya antara kanan dan kiri. Apakah sudah sama? Kalau belum sama, Kalau masih ada yang terlambat atau terlalu cepat, teman-teman tinggal geser file mp3-nya tadi, yang bawah ini. Ke kanan atau ke kiri, sampai benar-benar ketemu suara antara kanan dan kiri, bisa bersamaan. Mungkin kalau belum pernah pakai aplikasi Kermaster ini, memang agak membutuhkan waktu sedikit. Tapi nggak lama pasti bisa. Jangan lupa. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lalu ke menu speaker Dan matikan suaranya Jadi sekarang suara yang aktif Hanya dari suara mp3 nya Dan suara mp3 ini Yang nanti kita pakai untuk video ini Dan ini tadi Suara audionya masih disetting Ke kiri semua ya Sekarang kita kembalikan ke settingan normal Dengan cara klik logo speaker tadi Lalu yang bager ini Kembalikan ke kanan lagi Kita dengarkan dulu Untuk cara edit videonya sudah selesai Sekarang saya akan tunjukkan Cara menyimpan atau mendownload hasilnya Teman teman klik tanda panah ke atas pocok kanan ini Lalu pilih resolusi videonya Nanti ingin yang mana terserah Kalau saya biasanya cukup di 1080 Dan laju bingkai di 30 fps Lalu laju bit cukup di tengah-tengah Jika sudah tinggal simpan Dan ini hasilnya Terimu selalu menjadi rumah tidurku Terimu selalu menjadi rumah tidurku Cahaya ku Jangan menyertai Jangan merahkan Melahkan versi Nang Dan terang sophistic Langkah ku Yang berada kami terdios oleh Kusada kwatu Luke Berada kami Oke teman-teman, cukup sekian tips dari saya Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya Terima kasih sudah memulangkan waktu untuk mau terjebak di halaman saya Sampai jumpa Dikitpun ku berpaling darimu